Hai Assalamualaikum, masih di kebun aja. Nah, itu kata yang sangat cocok untuk kita yang hidup dari bercocok tanam. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang budidaya tanaman kopi. Seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu penyakit yang ditemukan di tanaman kopi kita. Penyakit cendawan, istilah umum dari petani yang ada di daerah kami. Lebih tepatnya, jamur upas. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur upasium salmonicolor. Dan penyakit ini dapat menginfeksi bagian batang, cabang, ranting, dan buah kopi. Nah, untuk serangannya dimulai dari sisi bagian bawah cabang atau ranting yang ditandai dengan adanya benang-benang jamur yang berukuran tipis. Nah, kemudian bagian tanaman kopi yang tertutup benang tersebut, lambat laun akan membusuk dan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Untuk gejala penyakit ini adalah matinya cabang dan tampak mengering ya. Nah, pada awalnya bagian yang terserang berwarna perak. Pada saat ini, miselia jamur telah menyerang bagian jaringan korteks kayunya. Penyakit ini biasa menyerang bagian pangkal cabang atau ranting, di mana tempat air biasa terkumpul ya. Nah, untuk penyebaran jamur ini menyebar melalui tiupan angin ataupun percikan air. Nah, di mana jamur ini akan mudah berkembang pada keadaan atau tempat yang lembab dan kurang cahaya matahari. Nah, kebun yang memiliki tanaman penahung yang padat juga berpotensi menyebabkan perkembangan jamur ini semakin cepat ya. Nah, kebun kopi dengan drenase yang kurang baik juga akan membantu perkembangan jamur yang seperti ini ya. Nah, lalu seperti apa pengendaliannya? Yang pertama, jika tanaman sudah terinfeksi, segera lakukan pemangkasan di area tanaman yang terinfeksi tersebut. Karena jika sudah terinfeksi, maka mustahil untuk dipulihkan. Karena cabangnya sudah mati. Yang kedua, jika jamur ini baru memasuki tahap pembentukan benang, lakukan penyemprotan fungsi dah, jika memungkinkan ya. Dan segera lakukan sanitasi juga, sehingga siklus hidupnya terganggu. Cara yang ketiga, yaitu jaga pohon pelindung agar tidak rapat sehingga intensitas cahaya matahari bisa menyentuh area tanaman. Setelah itu, sirkulasi udara tanaman juga harus terjaga. Cara yang keempat, jika kebun memiliki genangan air, sebaiknya diperbaiki drainase kebunnya. Penyakit ini sangat banyak ditemukan pada musim hujan. Dan untuk mengendalikan jamur ini, perbaiki drainase kebun. Kemudian cara yang kelima, pemupukan dengan komposisi unsur P dan K yang dominan ya, jika tanaman sudah memasuki fase produktif. Pemupuk tersebut akan menjaga daya tahan tanaman dan perkembangan buah yang lebih baik lagi ya. Kemudian untuk cara yang terakhir, jika memungkinkan lakukan sanitasi kebun, buang bagian tanaman yang sudah terinfeksi, bisa juga dengan mengubur sehingga siklus hidup akan terputus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian dokumentasi kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada masukan, silakan tambahkan di kolom komentar. Bersama-sama kita membangun pertanian kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!